Para petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah mendadak menjadi jutawan baru. Seorang pedagang tembakau membayar secara tunai hingga 20 miliar rupiah lebih kepada para petani untuk tembakau yang telah dibelinya. Inilah tumpukan uang miliaran rupiah milik Haji Rame, pedagang sekaligus petani tembakau, warga desa tilir kecamatan Glogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah. Hampir 20 miliar lebih uang tersebut dibagikan kepada para petani tembakau atas komoditas tembakau yang dibelinya. Jumlah yang diterima para petani bervariasi sesuai jumlah keranjang tembakau yang terjual. Rata-rata para petani menerima ratusan juta rupiah. Menurut Haji Rame, dalam panen raya tembakau tahun ini, omset penjualannya ke pabrikan mencapai lebih dari 50 miliar rupiah dengan total 8 ribu keranjang. Dengan tembakau murni tersebut diakui Haji Rame, ia mampu menjual tembakau dengan harga paling murah 50 ribu rupiah per kilonya, sementara paling bahal mencapai 1 juta rupiah per kilogramnya. 20 miliar lebih, 20 miliar. Ini untuk tahun ini saja? Iya, iya, satu tahun. 20 miliar ini lebih dari 2.000 rupiah? 4.000 rupiah. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 300, itu tidak sebut 500 itu yang terbesar, itu tadi besar. Oh, tadi besar apa ya? Pak Jengot tadi dapatkan? Harga tertinggi, saya punya harga 450, terendah 80 ribu. Tembakau sering dijuluki emas hijau karena harga jualnya yang fantastis hingga mencapai jutaan rupiah per kilogram Dari Temangkung, Jawa Tegah, Didik Donoh, INews melaporkan